di awal seri sini diceritakan semua seni bela diri berasal dari kaisar swan dan siapa yang menemukan teknik bela dirinya akan menjadi kaisar swan yang kedua waktupun terus berlalu dimana orang-orang mempunyai tiga ras kekuatan besar masing-masing dari mereka punya dewa bela diri masing-masing namun disaat orang-orang mendengar dewa bela diri manusia yang akan meninggoy tampaknya perang pun akan kembali pecah kemudian diperlihatkanlah ada kompetisi Akademi Huang Jin diperkenalkanlah MC yang bernama Wang Fan ketika itu ia pun langsung menyerah ketika akan bertarung di kompetisi Akademi ia juga tampaknya cuek saja ketika diremehkan oleh lawannya tersebut dan ketika orang itu akan menyerang Wang Fan Wang Fan pun langsung ditolong oleh nonalu kemudian mereka pun menuju suatu danau ternyata hari ini adalah peringatan satu tahun kematian kakak Wang Fan kala itu Wang Fan masih bertanya-tanya siapa yang menghabisi kakaknya ketika kakaknya akan bertemu dengan nonago di malam harinya Wang Fan langsung menyalam ke dalam air untuk menemukan petunjuk namun ia malah menemukan teknik meladirisuan diketahui Wang Fan menyemunyikan kekuatannya untuk mencari tahu siapa pembunuh dari kakaknya ia pun berjanji akan menemukan pembunuh tersebut tidak lama muncul orang yang menjengkelkan yang membuli Wang Fan yaitu yang bernama Song ia pun meremehkan Wang Fan dengan segala kekurangan Wang Fan dan ia juga menyuruh untuk menjauhi nonalu namun Wang Fan menentang perintah Song yang pada akhirnya Song tidak berdaya karena diancam oleh nonalu yaitu untuk jangan mengganggu Wang Fan setelah nonalu pergi untuk mengikuti kompetisi Song menemui Wang Fan kembali untuk memperingatinya agar tidak mendekati nonalu ia juga menendang bunga peringatan kematian kakak Wang Fan pastinya Wang Fan sangat merahakan hal itu dan ia pun akan membalaskan karena tidak menghormati kakaknya di kompetisi nanti namun Wang Fan memakai topeng untuk menutupi identitasnya dan dia masih harus menyembuhkan kekuatannya sementara itu di arena Song masih terus mengejek Wang Fan dan jika Wang Fan tidak menunjukkan dirinya ia akan terus mengejek kakak Wang Fan lalu Wang Fan naik memakai topeng Raja Harimau Perak ia pun berhasil memuntahkan Song dengan satu serangan hal itu membuat orang bertanya-tanya siapa orang ini mereka juga tidak suka dengan perilaku Song hanya karena saja Song didukung oleh keluarganya setelah itu wakil dekan dan lainnya terkejut bahwa pria topeng menguasai langkah meteor mereka pun terkejut ada orang berbakat di akademi setelah itu kakak dari Song maju untuk melawan Wang Fan karena adiknya sudah di kalahkan oleh Wang Fan Song Fei langsung menyerang Wang Fan dengan jari gunturnya namun Wang Fan bisa menghindarinya dengan mudah yaitu dengan langkah meteor karena Song Fei tidak menghiraukan peringatan Wang Fan ia pun dihajar sampai tepar oleh Wang Fan setelah hal itu wakil dekan juga tidak ingin mengungkap identitas Wang Fan karena untuk membuatnya menjadi lebih kuat wakil dekan mengumumkan bahwa posisi pertama kompetisi beladiri dimenangkan oleh Raja Harimau Perak di malam harinya orang-orang membicarakan siapa sebenarnya Raja Harimau ini lalu Wang Fan ditemui oleh Nonalu untuk memastikan menonton pertandingannya setelah hal itu Wang Fan kembali ke kamarnya untuk berkontifasi kemudian muncullah Wen Tong ia pun sudah mendengar tentang Raja Harimau Perak hal itu membuat Wang Fan khawatir soal identitasnya yang sudah terungkap ia juga sudah tahu tentang Wen Tong yang memiliki kepekaan namun Wen Tong menduga Raja Harimau Perak adalah musuh dari keluarga Song ditambah lagi mungkin Raja Harimau Perak adalah guru di akademi atau murid juga ia juga mendengar sayembara dari Patriak keluarga Song bahwa siapa saja yang menemukan Raja Harimau Perak akan memberikan hadiah seribu koin emas dan juga pil penembus ranah ditambah lagi orang-orang juga tidak suka dengan dua bersaudara Song yang bertindak semena-mena hingga akhirnya ia pun akan keluar untuk menyelidiki siapa Raja Harimau Perak di keesokan harinya Wang Fan ditemui oleh Nonalu yang ternyata Nonalu kalah melawan Song Fei akhirnya Wang Fan akan menemani Nonalu untuk berlatih kemudian Nonalu mengajak Wang Fan ke halaman untuk berlatih setelah berlatih tersebut Wang Fan dicagat oleh Sun Bau dari keluarga Song Wen Tong yang melihat hal itu ia pun langsung melaporkan hal ini kepada Nonalu bahwa Wang Fan dibawa ke belakang gunung oleh keluarga Song hingga akhirnya Guru Lu yaitu kakak dari Nonalu turun tangan untuk menegur keluarga Song akhirnya Sun Bau menyuruh melepaskan Wang Fan Guru Lu juga mengingatkan perjanjian akademi dengan tiga keluarga besar terlihat Sun Bau menyuruh Wang Fan memberitahu Raja Harimau Perak untuk datang ke keluarga Song malam ini jika ingin mengetahui tentang kematian kakak Wang Fan di malam harinya Wang Fan memakai topengnya kembali untuk pergi ke keluarga Song dan ia pun berharap mereka tidak membohonginya namun setelah Wang Fan memasuki halaman keluarga Song ia pun dikepung oleh para penjaga di sana Wang Fan juga menantang jika ingin membalaskan dendam soal dua putri keluarga Song maka majulah Tadinya tuan muda kedua dari keluarga Song akan maju namun pengawalnya lah yang akan maju ketika ia menyerang dia terkejut Wang Fan berada di ranah wisdom martial iron biru karena seharusnya hanya guru akademi bernama King Ying yang bisa ada di ranah ini ditambah lagi Wang Fan di bawah usia 30 tahun hingga akhirnya ketua Song maju untuk melawan Raja Harimau Perak setelah ia disudutkan oleh Wang Fan dia pun memberitahu dimana ketika Wang Pin yaitu akadari Wang Fan mati ia dipanggil oleh seseorang bernama Zhang Yong Sheng ketua juga memberitahu anaknya bahwa dia tidak yakin bisa mengalahkan Raja Harimau Perak daripada itu ia pun harus berkultifasi lebih dulu setelah Wang Fan kembali ke akademi ia pun terkejut melihat bahwa Zhang yang dicurigainya telah mati para guru juga membicarakan yang menghabisi Zhang adalah anggota klan serigala yang menghabisi orang secara acak hal itu pun membuat Wang Fan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi ditambah lagi ketika ia bertemu dengan gurunya ternyata Wakil Dekan juga sudah tahu Sun Bao yang memberitahu Wang Fan tentang kakaknya hal itu membuat Wang Fan berpikir apa ini saling berkaitan dan nampaknya ia harus membuat si pembunuh mendatanginya di malam harinya benar saja pembunuh itu mendatanginya lantas Wang Fan langsung memakai topengnya untuk mengajar si pembunuh mereka pun saling kejar mengejar memakai teknik langkah meteor dan tiba-tiba saja pria itu menjadi seekor serigala hingga akhirnya Wang Fan langsung menyerangnya dan berhasil menyudutkannya namun pria serigala nampaknya tidak ingin memberitahu siapa yang menyuruhnya untuk menghabisi Zhang akan tetapi akhirnya pria serigala mati dengan keracunan yang ia minum sendiri Wang Fan menduga bahwa pembunuh itu adalah guru atau wakil Dekan hingga akhirnya ia pun hanya bisa menunggu pembunuh itu menampakkan dirinya di keesokan harinya wakil Dekan menemukan pria serigala sudah mati dan ia tahu bahwa ini dilakukan oleh Raja Harimau Perak ia pun menyebar perintah beritahu ke seluruh kota untuk meniadakan bersembunyi karena pria serigala sudah dihabisi setelah itu diperlihatkanlah ada seorang pria yang disuruh oleh seseorang untuk menghabisi Raja Harimau Perak ternyata ia juga yang menghabisi kakak dari Wang Fan tidak lama Wang Fan dipanggil oleh wakil Dekan Cheng ternyata wakil Dekan sangat menyukai Raja Harimau Perak dan ia ingin menjadikannya sebagai murid pribadinya ditambah lagi ia juga memberikan hadiah semacam tombak dan pil untuk rasa terima kasihnya karena terlalu menghabisi pria serigala haus darah ternyata itu adalah pil penerobos ranah dan juga tombak pola harimau terlihat Wang Fan sangat senang dengan hadiah ini setelah ia keluar ia diberitahu oleh Nonalu bahwa Wang Fan diizinkan berlatih di pagoda setelah hal tersebut Wang Fan menelan pil penerobos dan berhasil menerobos ranahnya kemudian ia pun berlatih dengan teknik tombak Raja Harimau selama 4 hari Wang Fan pun bertekad harus berkembang lebih cepat agar ia bisa mendekati pembunuhnya di malam harinya ketika Wang Fan bermeditasi ia heran mengapa Wentong belum saja kembali ia pun terkejut ketika melihat Wentong dilukai oleh serigala lantas Wang Fan langsung menemui serigala gila yaitu di sebuah rumah namun ternyata ini hanya jebakan untuk membuat Wang Fan datang ke sini dan pastinya yang merencanakan ini adalah si pembunuh kakaknya tidak lama muncullah Hu Feng dan juga yang lainnya yang ternyata mereka semua tuan muda dari ras kuat di bawah naung ras iblis surgawi Wang Fan akan mencari cara untuk lepas dari kepungan dan mengalahkan mereka satu persatu terjadilah pertarungan di antara mereka dan pastinya Wang Fan berhasil mengalahkannya namun ketika Wang Fan ingin menjalankan salah satu yang ia duga dari akademi muncullah tuan muda yang lain bersamaan dengan itu muncul wakil dekan dan juga yang lainnya yang pada akhirnya membuat para tuan muda langsung pergi wakil dekan juga menyuruh agar tidak mengajar mereka setelah itu Wang Fan ditemui oleh wakil dekan wakil dekan langsung mengakui bahwa ialah yang mau habisi kakak Wang Fan karena ia tidak punya pilihan lain waktu itu ketika kakak Wang Fan menginginkan putrinya ia juga menjelaskan kejadian sebenarnya bahwa Zhang dihabisi oleh Serigala padahal ialah yang akan mau habisinya tidak lama muncullah wakil dekan Cheng saat itu akan terjadi pertarungan di antara wakil dekan tapi ternyata wakil dekan Cheng memanggil dekan hingga akhirnya dekan berhasil menyurutkannya setelah hal itu Wang Fan lah yang akan mengesekusinya kemudian Wang Fan dibawa oleh kepala sekolah ternyata dekan sudah tahu bahwa Wang Fan adalah Raja Harimau Perak meski begitu ia ingin Raja Harimau Perak tetap ada untuk bertambah lebih kuat dan melindungi umat manusia dekan menceritakan tentang anaknya yang mati padahal anaknya ingin menjadi lebih kuat ia pun berharap kejadian itu tidak terulang lagi kepada Wang Fan Wang Fan nampaknya mengerti tentang hal tersebut dekan juga membuat tiga peraturan yang pertama memberi penghormatan juga kepada kakak Wang Fan yang kedua menyuruh seseorang memakai topeng harimau untuk memisahkan identitas Wang Fan yang sebenarnya Wang Fan juga akan memasuki menara Yuan Ling untuk berlatih setelah itu diperlihatkanlah Wang Fan membaca sebuah buku yang disana ada sebuah teknik rahasia yang ketika digunakan dapat memiliki kekuatan untuk menerobos ranah dalam waktu singkat dan tampaknya Wang Fan akan mempelajari teknik itu di keesokan harinya di malam harinya Wang Fan ditemui oleh Nonalu Nonalu ternyata sudah menerobos ia pun mengajak Wang Fan untuk latihan sembilan hari kemudian Tuan Muda Rasul Bi Surgawi memberitahu ia menantang Raja Harimau Perak dalam 20 hari ke depan jika tidak muncul maka ia akan membantai ras manusia di malam harinya Wang Fan bilang kepada Dekan ia menerima tantangan Tuan Muda Daras Iblis hingga akhirnya Dekan akan memasukkan Wang Fan yaitu ke menara Yuan Ling lebih awal diketahui bahwa Kuyang seorang alkemis yang sangat hebat ia memurnikan banyak pil untuk menerobos ranah Dekan pun berharap bahwa Wang Fan bisa menembus ranah disini tidak lama Wang Fan pun selesai dengan kultifasinya akan tetapi ia masih belum menerobos namun Dekan tidak masalah ia pun memberikan topeng Raja Harimau Perak dan tombak kepada Wang Fan dan berharap di luar Wang Fan bisa menembus ranahnya terlihat Dekan berharap bahwa Wang Fan bisa menembus ranah Golil Maletialgut di malam harinya Dekan mengunjungi Wang Fan ia pun mengecek perkembangan kultifasi Wang Fan agar menjadi lebih kuat setelah hal itu Wang Fan dan Nona Lu ke meja makan Wen Tong yang ternyata dia sekarang sudah menjadi orang kaya karena telah menjual informasi dan akan membantu Wang Fan jika dalam kesusahan Wen Tong juga menanyakan informasi tentang Raja Harimau Perak kepada Wang Fan Wang Fan memberitahu bahwa Raja Harimau Perak menerima tantangan Tuhan Muda kemudian Wen Tong menceritakan kembali kehebatan Raja Harimau Perak yang melawan Tuhan Muda dari Iblis Surgawi yang bahkan membuat Yao menantang Raja Harimau Perak Wen Tong sangat yakin bahwa Raja Harimau Perak bisa menjadi Dewa Belandiri umat manusia namun muncullah seseorang dari keluarga Song ia tidak suka dengan Wen Tong yang mengatakan bahwa Raja Harimau Perak akan menang lantas ketika ia akan menyerang ia pun langsung dihadang oleh Nona Lu terjadilah pertarungan sebentar di sana terlihat Song tidak terima Nona Lu menerobos rana cahaya hijau diketahui Nona Lu masuk ke pagoda Yuanling untuk berlatih hingga akhirnya keluarga Song pun pergi kemudian ia pun melaporkan hal ini kepada kakaknya namun kakaknya bilang jangan mencari masalah dan mereka harus menahannya namun tiba-tiba saja ada yang ingin membantu mereka ternyata itu adalah Yao Tuan Muda dari Ibu Surgawi ia pun menawarkan bantuan untuk membantu keluarga Song yaitu untuk menembus ranah mereka akhirnya mereka pun setuju dan ketua Song juga ada di sana lalu menerima pil penerobos dari Tuan Muda setelah hal tersebut terlihatlah Wang Fan dan Nona Lu mereka pun berkutipasi bersama tidak lama muncul kakak dari Nona Lu ia pun memberikan semangat kepada adiknya lalu menyuruhnya untuk mandi setelah itu ia pun menegur Wang Fan agar tidak melakukan hal yang aneh kepada adiknya ia juga meremehkan Wang Fan jangan terlalu lemah dan tidak bisa melindungi adiknya di malam harinya Dekan kembali mengunjungi ruangan yang di sana ada Wang Fan yang sedang berkultivasi dan nampaknya Wang Fan berhasil menerobos ranah cahaya biru Dekan juga memberitahu bahwa ia sudah mengubah identitas Raja Harimau Perak menjadi umur 25 tahun dan juga adalah salah satu senior di akademi setelah hal itu dia pun memukul wakilnya karena tertawa keras karena telah menerobos ranah karena itu akan mengganggu Wang Fan kemudian Wen Tong memberitahu jika besok Raja Harimau Perak tidak muncul yaitu untuk bertarung dengan Yao maka akan terjadi hal yang buruk oke guys itu adalah dari Dong Hua yang berjudul Kaisar Suan atau Sukes Emperian untuk bahas selanjutnya akan di-upload sepatnya oke terima kasih buat kalian yang menonton seberat ini dan selalu men-support channel Admin sampai jumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton